terdua dengan topik Good Clinical Practice in Clinical Trial. Yang akan menjadi narasumber pada webinar kali ini adalah narasumber pertama, Ibu Apotekar Jastriya Pusmarani, S.P.M.S.C. beliau adalah dosen farmasi Stikas Mandala Walia Kendari sekaligus menjabat sebagai kepala unit lab farmakologi Stikas Mandala Walia Kendari. Narasumber kita yang kedua adalah Bapak Apotekar Bayi Arthur Ridwan S.P.M.Fam S.P.I. beliau adalah dosen farmasi Mandala Walia Kendari sekaligus menjabat sebagai kepala humas Prodi Farmasi Stikas Mandala Walia. Peserta webinar kali ini terdiri dari dosen farmasi Stikas Mandala Walia Kendari dan mahasiswa Prodi Stikas Mandala Walia Kendari. Webinar serial diskusi ini live streaming di YouTube Prodi Farmasi Stikas Mandala Walia Kendari. Jadi bagi para adik-adik yang ingin menonton ulang bisa langsung mengunjungi channel YouTube Prodi Farmasi Stikas Mandala Walia Kendari. Baik, saya akan membacakan susunan acara webinar kali ini. Yang pertama adalah pembukaan sebagaimana yang telah berlangsung sekarang ini. Yang kedua sambutan oleh Kepala Laboratorium Prodi Farmasi Stikas Mandala Walia Kendari, Ibu Apotekar Musifaya S.Pam MSI. Yang ketiga adalah penyampaian materi orang narasumber. Yang keempat adalah sesi diskusi tanya jawab. Yang kelima adalah penutup. Baik, langsung saja saya lanjutkan pada acara yang kedua yaitu sambutan oleh Kepala Laboratorium Farmasi Stikas Mandala Walia Kendari, Ibu Apotekar Musifaya S.Pam MSI. Kepada Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para peserta webinar serial diskusi sesi 2 pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya selaku Ketua Panitia sekaligus Kepala Laboratorium Farmasi Stikas Mandala Walia Kendari. Baiklah. Pada kesempatan webinar kali ini, kami mengusung tema Scientific Upgrading in Pharmaceutical Research. Jadi webinar kali ini adalah seri yang kedua. Jadi masih ada tiga webinar lagi yang akan dilangsungkan besok sampai dengan hari Sabtu. Kegiatan ini perlu saya informasikan, diselenggarakan oleh program studi farmasi Stikas Mandala Walia Kendari, di mana target yang akan mengikuti kegiatan ini adalah seluruh mahasiswa farmasi, khususnya mahasiswa program studi farmasi Stikas Mandala Walia Kendari. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah Good Clinical Practice in Clinical Trial. Jadi diharapkan dengan adanya kegiatan ini akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta teknologi terkait dalam penelitian, baik itu penelitian klinik maupun penelitian yang sifatnya observasional. Olehnya itu diharapkan dengan kegiatan ini kepada seluruh mahasiswa farmasi memperhatikan yang menjadi inti dan pokok bahasan yang akan diberikan atau yang akan dibawakan oleh kedua narasumber kita pada kesempatan kali ini, sehingga dengan adanya kegiatan ini dapat kita aplikasikan dalam kegiatan praktikum maupun dalam kegiatan penelitian di laboratorium. Selamat mengikuti kegiatan webinar serial 2 pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia semuanya yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar serial diskusi pada kesempatan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya Apotekar Musifaya yang menjabat sebagai Kepala Lab Ketua Panitia dari acara webinar ini. Baik, kita langsung saja ke acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Saya beri kesempatan untuk bateri pertama akan disampaikan oleh Ibu Apotekar Jasria Kusmarani, S1MSG. Kepada Ibu Apotekar Jasria, saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Kedengaran suara ku ya Bu Jul? Iya, kedengaran, kedengaran. Cuman agak kecil sedikit, Warren. Terlalu kecil. Kalau begini sudah kedengaran? Iya, kedengaran. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini saya share dulu ya materinya. Terima kasih. Sudah kelihatan materinya? Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa materi yang berhubungan dengan uji klinik yang baik atau good clinical practice. Sebenarnya untuk materi ini, ini adalah tema besarnya. Jadi untuk materi saya ini sebenarnya lebih fokus ke farmasi klinik dan bagaimana nanti metode penelitian yang dilakukan untuk pengujian farmasi klinik. Jadi ini hanya sebagai pengantar tentang bagaimana kita melakukan uji klinik yang baik berdasarkan dari peraturan Balai Pong. Langsung saya masuk ke materi. Ini adalah definisi dari uji klinik obat. Jadi uji klinik itu bisa dilakukan atau bisa diaplikasikan jika kita menguji suatu produk uji dari obat yang baru. Jadi di sini dijelaskan bahwa uji klinik ini merupakan kegiatan penelitian dengan mengikut sertakan subjek manusia. Jadi di sini subjek penelitiannya adalah manusia, disertai dengan adanya intervensi produk uji, kemudian tujuannya untuk menemukan atau memastikan efek klinik, kemudian farmakologi, dan atau farmakodinamika lainnya, dan atau mengidentifikasi setiap reaksi yang tidak diinginkan, dan atau mempelajari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi atau ADMA dengan tujuan untuk memastikan keamanan dan atau efektivitas produk yang diteliti. Jadi tujuan dari uji klinik obat ini, dia bertujuan untuk melihat keamanan dan efektivitas sertifikasi dari suatu obat, termasuk di sini khususnya untuk obat yang baru, jadi penemuan obat baru. Kita lanjut. Ini beberapa jenis uji klinik yang diatur dalam Balai POM. Jadi kita diatur oleh Balai POM. Yang pertama adalah prapemasaran, uji klinik penggunaan produk yang belum. Ya, yang belum memiliki izin edar di Indonesia yang telah memiliki, atau yang telah memiliki izin edar untuk indikasi atau pasologi baru. Jadi kalau prapemasaran itu dia dikhususkan untuk produk yang belum memiliki izin edar, atau dia sudah memiliki izin edar, tapi indikasinya itu untuk indikasi yang baru. Jadi belum ada obat yang ditemukan untuk indikasi tersebut, yang baru tersebut. Kemudian yang berikutnya ada pasca pemasaran. Ya, pasca pemasaran ini ditujukan untuk uji klinik yang menggunakan produk yang telah memiliki izin edar untuk konfirmasi khasiat dan keamanannya. Jadi untuk uji pasca pemasaran ini, produknya itu sudah memiliki izin edar, tapi untuk khasiat dan keamanannya belum ada konfirmasi apakah ini obatnya sudah aman atau efekasinya bagaimana terhadap sampel atau populasi yang menggunakan obat tersebut. Ya, ini ruang lingkupnya, ruang lingkup dari uji klinik yang telah diatur. Ya, ada mandatori, ada non-mandatori. Kalau mandatori itu dia ruang lingkupnya ada obat, kemudian ada obat herbal, kemudian ada suplemen kesehatan. Sedangkan kalau non-mandatori, ini termasuk pangan olahan atau kosmetika. Ya, kita lanjut. Ya, ini pengertian secara umum dari good clinical practice atau uji klinik yang baik. Ini merupakan suatu standar, standar kualitas etik dan ilmiah internasional untuk mendesain, melaksanakan, mencatat, dan melaporkan uji klinik yang melibatkan partisipasi subjek manusia. Jadi tujuan dari good clinical practice ini dibuat sebagai standar kualitas etik dan ilmiah internasional yang digunakan untuk melakukan uji klinik terhadap subjek manusia. Ya, ini beberapa regulasi obat pengembangan baru atau OPB. Ya, beberapa kerangka regulatory dari obat pengembangan baru. Ini ada pra-OPB dan OPB. Kalau pra-OPB itu merupakan skala penumuan obat. Jadi pada skala penumuan obat ini adalah skala lab. Skala lab ini dia mencakup ada dua pengujian. Ada uji non-klinik. Nah, namanya uji non-klinik berarti belum diujikan ke manusia. Ini masih berdasarkan pada hewan uji. Jadi uji non-klinik ini dibagi menjadi dua. Ada uji farmakologi. Farmakologi bisa in vivo sama in vitro. Dan uji toksisitas. Toksisitas farmakokinetik dan farmakodinamik atau dan lain-lain. Kemudian kalau untuk OPB atau obat pengembangan baru. Nah, ini sudah ditemukan obatnya. Kemudian nanti di uji berdasarkan uji klinik. Pengembangan uji klinik ada empat fase. Ada fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Kita lihat sama-sama bedanya. Fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Ini fase 1. Jadi uji klinik fase 1 itu dia termasuk uji farmakologi. Jadi tujuannya untuk melihat keamanan obat. Kemudian dosis yang aman untuk obat tersebut. Kemudian mengidentifikasi efek samping dari obat tersebut. Kemudian toleransi dari obat tersebut. Kemudian melihat farmakokinetik, farmakodinamik, dan bagaimana pemberian atau rute pemberian dari obat yang akan diuji tadi. Kemudian fase 2. Fase 2 ini merupakan fase eksploratori dari obat tersebut. Jadi pengembangannya. Tadi sudah dilihat keamanannya. Sekarang kita lihat, mau dilihat bagaimana dia efekasi dan efek samping dari obat tersebut. Fase 2 ini dibagi menjadi 2. Ada fase 2A, ada fase 2B. Fase 2A ini adalah untuk menetapkan dosis dari obat tersebut. Kemudian fase 2B ini untuk melihat efekasi, bagaimana efekasi dari obat yang mau diujikan terhadap kemanusia tadi. Kemudian fase 3. Fase 3 ini tahap konfirmasi. Dia tujuannya untuk melihat efekasi obat tersebut. Kemudian memonitoring apakah terjadi efek samping obat selama pemberian obat tersebut kepada manusia. Fase 3 dibagi menjadi 2. Ada fase 3A, kemudian ada fase 3B. Fase 3A ini bisa digunakan pada saat obat tersebut telah disetujui oleh badai pom. Kemudian fase 3B ini digunakan untuk menetapkan keamanan, menetapkan data keamanan dari obat tersebut yang didukung dengan publikasi dan klaim dari pemasaran. Apakah obat tersebut dia diklaimnya itu aman atau tidak. Tergantung dari hasil pemasaran obat tersebut. Kemudian yang berikutnya ada fase 4. Fase 4 ini setelah post-marketing, jadi setelah dipasarkan. Ini kembali dilihat lagi konfirmasi dari keamanan produk tersebut setelah digunakan oleh populasi manusia dalam jangka panjang. Jadi ini sudah dipasarkan obatnya. Nah ini fase 4 bisa dilakukan pada saat sudah disetujui produknya oleh balai pom untuk dipasarkan. Kemudian ini fase proses pengembangan obat baru. Jadi proses pengembangan obat baru itu sangat panjang. Pertama dari studi literatur pasar, kemudian penyusunan bencana, kemudian dilakukan penemuan molekul baru atau modifikasi molekul. Kemudian ada fase obat pengembangan baru, kemudian ada uji preklinik. Uji preklinik ini dilakukan pada hewan. Ini dilihat farmakologinya, kemudian toksikologi, formulasi dari sediaannya, bagaimana analisa dari sediaan tersebut. Kemudian yang berikutnya fase ke-6, uji klinik fase 1, kemudian fase 7 itu uji klinik fase 2, kemudian yang ke-8 adalah uji klinik fase 3, dan yang terakhir adalah uji klinik fase 4 yang sudah mendapatkan izin edar dari Good Manufacturer Product atau dari Balai Pom. Selanjutnya saya masuk di penelitian farmasi klinik, karena ini arahnya kita ke farmasi klinik, apalagi untuk penelitian mahasiswa S1. Jadi kita tidak mungkin mau melakukan uji klinik untuk penelitian S1. Kita langsung masuk ke penelitian farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik, jadi kita masuk dulu ke pelayanan farmasi klinik, karena farmasi klinik ini berhubungan dengan pelayanan farmasi klinik. Jadi pelayanan farmasi klinik ini dibedakan menjadi pelayanan kefarmasian sama pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung, langsung dan bertanggung jawab kepada pasien, berhubungan dengan sediaan farmasi, dengan maksud mencapai hasil yang pasti, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien, jadi untuk meningkatkan quality of life dari pasien. Kemudian untuk pelayanan farmasi klinik sendiri sebenarnya hampir sama dengan pelayanan farmasian, merupakan pelayanan langsung diberikan kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meningkatkan resiko, meminimalisir resiko terjadinya efek samping, jadi karena obat untuk tujuan keselamatan pasien, sehingga quality of life dari pasien terjamin. Jadi tujuan dari pelayanan farmasi klinik ini adalah untuk meningkatkan outcome terapi dari obat yang diberikan oleh dokter dan meminimalisir resiko efek samping dari obat-obat yang akan digunakan oleh pasien tersebut. Ini beberapa pelayanan farmasi klinik yang bisa dilakukan. Pertama, pengkajian dan pelayanan resep, kemudian yang kedua, penelusuran rewet penggunaan obat, kemudian rekonsiliasi obat, kemudian ada pelayanan informasi obat, kemudian ada konseling, ada visite, visite ini langsung ke pasien, kemudian ada pemantauan terapi obat, ada monitoring efek samping obat atau mesol, nah ini juga biasa dilakukan di rumah sakit, kemudian ada evaluasi penggunaan obat, dan ada dispensing sediaan steril, dan terakhir ada pemantauan kadar obat dalam darah. Nah ini juga banyak penelitian farmasi klinik yang mengarah ke pemantauan kadar obat dalam darah. Ini beberapa landasan hukum yang berkaitan dengan pelayanan farmasi klinik, ini diatur dalam Permenkes nomor 58 tentang standar pelayanan ke farmasi di rumah sakit. Nah dalam Permenkes tersebut dijelaskan bahwa pelayanan farmasi klinik itu cakupannya atau lingkungannya termasuk dengan asuan ke farmasian yang berhubungan dengan obat, kemudian di sini ada DRP, baik DRP potensial maupun aktual, kemudian memecahkan DRP aktual dan mencegah terjadinya DRP yang potensial. Yang berikutnya pengkajian dan pelayanan resep, dan yang ketiga adalah pemantauan dan evaluasi penggunaan obat yang dapat dilihat dari catatan reka medik pasien dan data laboratorium, serta dikaitkan dengan kepatuhan pasien dan kejadian efek samping obat. Nah kemudian yang terakhir adalah pelayanan farmasi obat. Ya kemudian kita masuk ke penelitian, saya kira penelitian ini sudah tidak asing lagi untuk masih semesta akhir ya. Penelitian merupakan satu proses pendekatan dengan membuktikan pembuktian ilmiah, jadi dia butuh pembuktian ilmiah untuk mendapatkan tambahan dan memperdalam ilmu di bidang tertentu. Ya pembuktian ini bisa dilakukan dengan tiga cara, berdasarkan pemikiran, mengajukan fakta-fakta atau keduanya. Nah ini penelitian kesehatan, jadi penelitian kesehatan itu ruang lingkupnya ada empat ya, ada preventif yang bersifat preventif dan promotif ini langsung ke masyarakat yang sehat, kemudian yang bersifat kuratif dan rehabilitatif, nah ini bisa ke orang yang sakit sasarannya. Ya ini beberapa jenis riset penelitian yang bisa dilakukan ya, untuk penelitian kesehatan ya. Ada penelitian primer, ada penelitian sekunder. Kalau primer itu dia ada dua macam, ada observasi, ada eksperimen. Observasi juga dibagi menjadi dua, deskriptif dan analitik, sama juga kayak eksperimen. Ya ini juga dibagi dua, deskriptif sama analitik. Begitu pula sekunder ya, sekunder juga dibagi menjadi dua, ada observasi dan eksperimen yang masing-masingnya ini juga bisa terdiri dari dua macam penelitian, ada penelitian deskriptif dan ada penelitian analitik. Nah ini beberapa desain penelitian kuantitatif untuk penelitian kesehatan ya, ada observasional, ada eksperimen tadi dibagi menjadi deskriptif, analitik ya. Kemudian analitik ini ada penelitian dengan desain cross-sectional study, ada longitudinal study, ada case control study, dan ada cohort study. Jadi ini tergantung dari bagaimana cara pengambilan sampelnya, apa cara metode penelitiannya ya, dilihat dari metode penelitiannya. Apakah penelitiannya itu dia mau mengambil data ke belakang atau ke depan. Ya ini jenis riset berdasarkan pula data ya, jadi ada penelitian primer sama sekunder. Nah tadi juga sudah dijelaskan ya di bagan, kalau ada penelitian observasional sama eksperimental ini dibedakan berdasarkan proses penelitiannya. Jadi ada observasional, ada eksperimental. Kemudian yang berikutnya, ada yang berpula pada metodologi analisis. Jadi metodologi analisis ini adalah analisis datanya. Ada penelitian deskriptif, ada penelitian analitik. Ya ini penelitian primer atau observasional ya, primer observasional. Ya ini ada penelitian longitudinal, ya ini berdasarkan seri waktu. Ya jadi rancangannya ini menurut seri waktu, kemudian ada penelitian prospektif. Ya prospektif berarti dia waktunya ke depan, ya kemudian kalau penelitian retrospectif dari sekarang ke depan pengambilan datanya. Ya mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Moderator, Ibu Juliana Baco. Selamat menikmati. Bu Jul, selesai ini saya presentasi, Bu Jul. Bisa ke pembicaraan berikutnya. Terima kasih atas materi dari Ibu Rani, sangat bermanfaat bagi adik-adik yang ingin melanjutkan, yang akan melaksanakan tugas akhirnya dengan melakukan penelitian di lab farmakologi. Jadi sedikit resume bahwa uji klinik ini adalah suatu pengujian hasilnya obat baru pada manusia, di mana sebelumnya diawali oleh pengujian pada hewan coba atau uji praklinik. Dan pada dasarnya uji klinik ini untuk memastikan apakah suatu obat baru itu memiliki efektivitas, keamanan, efek samping, maupun dilihat dari farmakokinetik dan farmakodinamik dari suatu obat baru itu. Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh pemateri bahwa uji klinik ini terdiri dari beberapa fase. Oke, itu ada fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Fase 1 ini merupakan pengujian suatu obat baru untuk pertama kalinya. Kemudian fase 2, obat dicobakan untuk pertama kalinya pada sekelompok penderita, yang diawali dengan, yang akan diobati dengan obat baru yang akan diujikan ini. Kemudian fase 3 ini dilakukan untuk memastikan bahwa suatu obat baru benar-benar berhasil. Kemudian fase 4, kalau memang berhasil, dia akan segera bisa diformulasikan untuk menjadi obat. Dan untuk pemateri selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Apotekar Bayi Artur Ridwan, dan MFAM SJI kepada Bapak. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, kedengaran suaraku? Cek. Kedengaran, Pak. Kedengaran, kedengaran, Pak. Oke. Jadi saya share screen dulu materi. Sudah bisa kelihatan materinya di. Layar. Ya, Pak. Ada. Bisa. Oke. Tadi kita sudah mendengarkan terkait dengan penelitian dalam parmas klinik. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi terkait dengan gambaran penelitian dalam parmas sosial dan administratif atau administrasi. Jadi ada tiga pokok kebahasan yang akan saya sampaikan. Dan ini secara singkat saja, secara garis besarnya saja yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apa itu parmas sosial dan administrasi. Yang kedua, bagaimana ruang lingkup dari penelitian parmas sosial dan administrasi. Terus kemudian yang ketiga, bagaimana proses penelitiannya. Di sini saya mulai dari bagaimana tingkatan organisasi dan disiplin yang terlibat dalam pendidikan farmasi. Jadi di sini bisa kita lihat ada mulai dari tingkatan atom sampai dengan biosfer. Bagaimana di sini ada tingkatan, kalau dilihat dari bidang ilmunya, ada ilmu-ilmu alamnya, kimia atau biologi, terus kemudian farmasi klinik, terus ilmu-ilmu humanistik dan sosial. Nah, di sini yang disampaikan tadi, berkat dengan farmasi klinik itu menjadi penghubung antara ilmu-ilmu alamnya, kimia atau biologi dengan farmasi sosial. Jadi perlu saya mungkin jelaskan apa itu farmasi sosial. Tadi secara garis besar, aspek dalam farmasi sosial dan administrasi itu, menurut para ahli bahwa untuk farmasi sosial itu sebagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan ilmu perilaku atau behavioral, yang relevan dengan penggunaan obat yang baik, terus kemudian untuk digunakan pada konsumen. Bagaimana penggunanya pada konsumen, terus bagaimana juga dilihat dari sisi profesi kesehatan, profesional kesehatan. Untuk farmasi sosial ini juga, menurut para ahli yang lain, mengatakan bahwa farmasi sosial itu sebagai ilmu yang mempelajari obat atau sektor obat dari perspektif ilmu sosial dan humanistik. Jadi ada dua komponen utama dari ilmu farmasi sosial ini. Yang pertama adalah dari sosial dan administrasinya. Apa saja dari sosial yang bisa kita lihat, misalnya dari demografinya. Terus kemudian antropologi, ilmu politik, geografi itu bisa menjadi variable-variable yang akan menjadi dalam bentuk yang kita nanti. Nah, untuk administrasi, ada banyak. Misalnya manajemen, itu masuk di bagian administrasinya. Manajemen, marketing, keuangan, terus kemudian ekonominya, bagaimana perilaku organisasi, tentang hukum kebijakan dalam bidang farmasi, itu masuk di dalam administrasi, sistem informasi. Jadi itu sebagai gambaran besar, kira-kira bagian farmasi sosial dan administrasi itu di situ ruang lingkupnya dia. Apakah penelitian dalam bidang farmasi sosial dan administratif ini penting? Ya, jawabannya ya. Karena dalam penelitian sosial administratif, dalam kita melakukan praktek kefarmasian, itu kita harus berlandaskan bukti ilmiah. Bukti ilmiah, eviden-based, dan bagaimana kita harus melakukan pelayanan terbaik. Tadi sudah disampaikan bahwa saat ini untuk paradigma farmasi, sudah mengutamakan bagaimana keselamatan pasiennya. Jadi bukan lagi di bagian truk orientat, tapi sudah berkembang menjadi bagaimana kita memperhatikan keselamatan pasien. Jadi itu yang utama. Jadi untuk ruang lingkup atau topik-topik yang bisa kita ambil dalam penelitian ini, baik dari sisi sosial, farmasi, atau administrasinya. Pertama, di situ bisa kita lihat dari misalnya supply-nya dalam pelayanan kefarmasian, mulai dari distribusi obat, bagaimana perencanaannya, pengadaannya, sampai dengan distribusi ke konsumen. Terus, bagaimana pelayanan ketersediaan obat di, misalnya, fasilitas kesehatan. apakah cukup, apakah ketika obat itu dibutuhkan untuk pasien ada atau tidak. Jadi ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan penelitian, untuk melihat bagaimana pelayanan di fasilitas-fasilitas kesehatan itu misalnya dilakukan. Terus, kemudian, yang kedua ada bagaimana permintaan pelayanan. Bisa juga kita lihat dari topik organisasi dan bagaimana proses pelayanan di dalamnya. Efektivitas dan outcome pelayanan, apakah ini sudah bisa dirasakan oleh konsumennya kita, masyarakat, atau belum. Jadi dari topik-topik ini, dari kedelapan topik ini, bisa menjadi gambaran ya, kira-kira kita melakukan penelitian di terkait apa. Bisa dari evaluasi kebijakan ya, inovasi-inovasi produk terbaru tadi, sudah disampaikan di farmasi klinik, itu sampai di tahap tiga, tapi setelah obat itu disetujui, setelah berdar di masyarakat, kemudian dilakukan, dievaluasi, itu bisa kita lihat dari perspektif sosial dengan memasukkan variabel-variabel demografi tadi ya, variabel-variabel yang berkaitan dengan ilmu sosial. Misalnya dari sisi demografi, seperti misalnya tingkat pendidikannya, terus kemudian umurnya, itu bisa dimasukkan sebagai variabel-variabel dalam penelitian formasi sosial. Kalau manajemen biasanya berkaitan dengan penelitian-penelitian, bagaimana kita membandingkan dengan standar yang sudah ada, misalnya standar dari Kementerian Kesehatan atau standar-standar dari WHO, untuk menilai bagaimana kualitas pelayanannya yang diberikan oleh fasilitas kesehatan. Selain itu, kita juga bisa mengambil topik terkait dengan antar muka farmacetik atau bagaimana hubungan antara organisasi atau antara sesama profesi atau dengan profesi lain itu bagaimana berpengaruh tidak terhadap pelayanan kesehatan. Apakah dengan misalnya melakukan kolaborasi, itu bisa meningkatkan misalnya kepatuhan atau meningkatkan kualitas hidup. Payment atau bagaimana proses pembayaran berkaitan dengan pelayanan juga. Nah, kita masuk di proses penelitian, itu tadi gambaran besarnya. Untuk di proses penelitian, saya kira ini gambaran besar bagaimana proses penelitian itu dilakukan secara umum. Saya kira untuk baik dari penelitian tadi, farmacetiklinik sudah dijelaskan. Nah, yang saya mau garis bawahi di sini adalah bagian desain research, bagian pengumpulan data dan bagaimana kita melakukan analisis data. Ini berangkat dari bagaimana kita merumuskan suatu masalah penelitian, terus kemudian apa yang menjadi tujuan penelitian kita itu di sini. Kemudian kita bisa jawab permusaha masalah kita, tujuan kita itu melalui tiga hal ini. Di sini kita bisa lihat, desain penelitian dan analisis data itu, dia berfungsi, fungsinya sangat vital. Kalau misalnya di sini ada kesalahan dalam desain penelitian, terus dalam analisis data, ini akan mempengaruhi hasil penelitian kita secara keseluruhan. Bisa-bisa hasil yang kita peroleh itu tidak credible, karena kesalahan dalam kita mendesain, mengumpulkan data, dan menganalisis data. yang F ini tadi, yang analisis data dan pelaporan hasil lahir, itu sebagai mengontrol, mengontrol bagaimana pengumpulan data dilakukan. Jadi di sini tiga hal ini penting sekali untuk menjadi perhatian dalam melakukan suatu penelitian. Oke, tadi bagaimana kita melakukan atau menentukan desain sampel atau sampeling. Di sini saya tidak menjelaskan lagi bagaimana kita memarumuskan masalah, bagaimana kita menentukan hipotensi, saya kira itu sudah dipelajari di bagian metode penelitian. Tadi sudah disinggung juga tadi bagaimana kita melakukan penelitian, mulai dari retrospective ke prospektive. Untuk teknik dalam pengambilan sampelnya misalnya, teknik samplingnya, ada dua metode umum yang ada, yang bisa kita gunakan. Ada random sampling sama non-random sampling. ini berlaku untuk penelitian-penelitian informasi sosial maupun dalam manajemen. Jadi random sampling ini bisa terbagi lagi, ada lagi bagian-bagiannya. Ada acak sederhana, sampling acak sederhana, acak sistematis, acak stratifikasi, dan acak gugus bertahap. Kalau acak sederhana dalam suatu populasi, kalau kita ambil sebagai sampel, itu dalam setiap orang, setiap orang itu mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel atau menjadi responden dalam penelitiannya kita. Kalau acak sistematis itu pengembangan dari acak sederhana. Pengembangannya, kalau acak sistematis ini kita bagi misalnya menjadi beberapa kelompok, terus dari kelompok-kelompok itu kita pilih yang mana menjadi sampel. Acak stratifikasi, kita golongkan menjadi stratanya, misalnya dari pendidikan. misalnya kita golongkan ada yang pendidikan, kita kategorikan menjadi kategori rendah sedang tinggi. Yang masuk rendah itu yang mana? Itu peneliti yang kemudian desainnya. acak gugus bertahap. Jadi kalau untuk gugus ini dia bukan lagi per individu, per orang, tapi dia memakai gugus atau kelompok yang menjadi sampelnya kita. Yang kedua, non-random sampling. ada yang terbagi menjadi tiga. Ada yang purposive sampling, kota sampling, dan accidental sampling. Nah, kebanyakan yang biasa dilakukan dalam penelitian itu semuanya digunakan tapi untuk memudahkan peneliti. Terus kemudian itu dilihat juga dari biaya itu bisa menghemat kita dalam melakukan penelitian, memudahkan peneliti, biasa dilakukan accidental sampling. Accidental sampling itu yang menjadi sampel, misalnya kita sudah ketahui jumlah sampelnya kita. Nah, kita mau melakukan penelitian di puskesmas. Yang menjadi sampelnya kita, siapa yang ada di puskesmas itu, misalnya kita menulis subjek penelitian, objek penelitian adalah pasien, berarti siapapun pasien yang kita temui di situ, itu yang akan menjadi sampelnya kita. Kalau kota sampling, itu dia, kita hitung dulu berapa jumlah sampel yang akan kita gunakan dalam penelitian. Terus dalam populasi itu, kalau sudah memenuhi kota sampel, itu penelitian sudah bisa dihentikan. Maksudnya pengumpulan datanya. Tadi untuk teknik pengumpulan data, setelah kita melakukan desain atau menentukan sampel, kita untuk teknik pengumpulan datanya, itu ada dua yang bisa kita lakukan. Ada observasi dan pewancaraan. Untuk instrumen atau alat bantu yang bisa kita gunakan, biasanya untuk memudahkan peneliti itu, biasanya dengan menggunakan formulir atau QSNR. QSNR yang biasa kita gunakan, kalau misalnya kita menggunakan QSNR yang sudah terstandar, sudah tervalidasi, sudah diuji reliability-nya, itu kemudian bisa kita langsung gunakan. Tapi kalau misalnya pada saat kita melakukan observasi, terus kita membuat QSNR baru, mengembangkan QSNR baru, itu tidak boleh langsung kita gunakan. Kita harus uji validasi dulu. Uji validasi dan reliability-nya. Karena ini nanti berpengaruh juga terhadap hasil penelitian. Kalau misalnya QSNR atau alat ukur yang kita gunakan itu tidak valid, berarti hasil penelitian juga bisa diragukan hasilnya atau tidak redigual. Jadi QSNR ini validasi dan reliability-nya ini, bagaimana QSNR ini bisa digunakan untuk mengukur apa yang akan menjadi penelitian kita. Terus kemudian setelah kita melakukan pengumpulan data, kita akan melakukan yang namanya analisis data. Dalam penelitian manajemen ada, tadi desainnya bisa kualitatif, kuantitatif, jadi bisa digunakan atau kedua metode itu bisa kita gunakan. Terus untuk analisis datanya, analisis univariate biasanya dimulai dari analisis univariate. Analisis univariate, terus kemudian analisis bivariate dan multivariate. Untuk analisis univariate, biasanya ini untuk penelitian-penelitian yang variablenya hanya satu saja. Jadi penyajian datanya dalam bentuk misalnya persentase jumlah, terus rata-rata. Nah ini itu untuk univariate. Kalau untuk bivariate, biasanya kita di sini sudah menggunakan pengujian statistik. Karena kita melihat misalnya pengaruh atau hubungan antar variabel. Biasanya dua variabel yang akan kita lihat. Kalau untuk multivariate, ini sudah melibatkan banyak variabel yang akan kita lihat. Jadi pengujiannya juga berbeda. Jadi berangkat dari rumusan masalah tadi. Ketika kita merumuskan masalah, kita harus tahu juga bagaimana kita mau mendesain penelitian ini. supaya sampai dengan penumpulan analisis datanya, itu bagaimana kita harus sudah tahu ya, supaya nanti pada saat kita mengelola pelaporannya, itu tidak kesulitan lagi. Saya kira ini contoh beberapa penelitian atau contoh-contoh penelitian dari ini ya. Ini saya ambil dari Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi. Ini terkait penelitian hubungan tingkat pengetahuan terhadap outcome klinik pasien diabetes melitusi B2. Jadi di sini dia melihat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan outcome klinik pasien diabetes. Apakah misalnya ada melihat hubungan, apakah tingkat pengetahuan itu memiliki hubungan atau tidak dengan outcome klinik pasien diabetes. ini bisa kita baca, bisa di-assess. Nah, untuk kalau misalnya kita untuk tingkat pengetahuan itu biasanya sudah ada questionnaire-questioner yang sudah tervalidasi dan terliabel yang bisa kita gunakan. Terus ini yang berkaitan dengan di bagian manajemennya ya. analisis perencanaan dan ketersediaan obat di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. Jadi di sini dia mau menganalisis bagaimana perencanaan obat, ketersediaan obat di kota. Jadi ini beberapa, hanya dua saja, tapi kalau kita searching atau kita cari, ini sangat banyak sekali penelitian-penelitian yang berkaitan dengan farmasi sosial dan administratif ya. Jadi untuk pada kesempatan hari ini, saya hanya memberikan gambaran-gambaran kira-kira penelitian di farmasi sosial dan administratif itu seperti apa. Jadi bukan hanya dari sisi manajemennya, tapi kita juga bisa lihat dari perspektif sosial. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mungkin kalau kurang jelas bisa nanti kita diskusikan. Saya kira itu saja penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang diberikan oleh Faridwan. Sangat menarik sekali bagi adik-adik yang tertarik untuk melakukan penelitian study kasus dengan melihat farmakosoial dan administrasi dari pelayanan kefarmasian, manajemen, baik dari kebijakan bisa dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Baik secara seringkas saja, tadi yang dijelaskan oleh Faridwan bahwa farmakosoial secara ringkas didefinisikan sebagai disiplin yang berkenaan dengan ilmu perilaku yang berhubungan dengan penggunaan obat. Baik oleh konsumen maupun tenaga kefarmasian. Atau tenaga kesehatan. Dalam hubungannya dengan administrasi, Farmasi Sosial merupakan subdisiplin ilmu dari farmasi yang menitikberatkan penelitiannya pada penelitian pendidikan bidang sosial terapan, perilaku, administrasi, dan hukum terhadap sifat dan dampak dari pelayanan farmasi terhadap lingkungan sosial. Baik, tujuan dari penelitian farmasi sosial ini adalah untuk menyelidiki pertanyaan dan tema tentang praktek kefarmasian dan penggunaan obat. Baik, karena dua pemateri sudah selesai, adik-adik yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi bisa langsung mengajukan pertanyaan di chat yang ada di Zoom. adik-adik bisa bertanya dengan cara menyebutkan nama pertanyaan ditujukan kepada siapa. Jadi, kebetulan ini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Ridwan dan Ibu Apotekar Destiopus Marani. Baik, untuk pertanyaan pertama, pertanyaan pertama ini dari mahasiswa kita yang bernama Messi Okterpiani, pertanyaan ditujukan kepada Ibu Apotekar Destiopus Marani. Pertanyaannya, dari diagram jenis riset yang dipapaskan tadi terbagi menjadi dua, yaitu primar dan sekunder. Yang ingin saya tanyakan yaitu apa perbedaan plus minus kedua jenis riset tersebut dan hal-hal apa yang perlu dilakukan dan diperhatikan dalam menentukan jenis riset yang ingin dilakukan. Baik, pertanyaan ini ditujukan kepada Ibu Jastriopus Marani. Bagaimana Ibu Jastriopus Marani? Sudah jelas pertanyaannya? Bagaimana Ibu Jastriopus Marani? Baik, yang kedua, ini pertanyaan ditujukan dari Sultan Uho. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Ridwan. Jika kita menggunakan kursianar baru dalam penelitian, bagaimana caranya untuk melakukan uji validasi dan realibilitas kursianar tersebut? Yang ketiga, ini dari Saudari Nurfil Zanah. Pertanyaan ditujukan untuk kedua pemateri. Pertanyaan pertama ditujukan kepada Ibu Jastriopus Marani. Untuk pengujian obat dan kosmetik, apakah sama-sama melewati empat fase pengujian ataukah empat fase pengujian ini hanya untuk pengujian obat? Ya, baik sekali pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk pemateri kedua juga, untuk Bapak Apotekar Bayi Arthur, di sini, pertanyaannya, dalam menentukan desain penelitian, ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu random sampling dan non-random sampling. Jadi, pertanyaannya bagaimana kita dapat menentukan metode yang baik atau cocok dengan tema serta judul penelitian kita. Ini saja pertanyaannya. Bagaimana? Ada tiga pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa farmasi dan ada juga dari farmasi Unhalu. Bagaimana, Ibu Jastria dan Pak Ridwan? Ya, Tes, Jules? Ya. Bisa kedengaran suara saya? Oh, bisa, Bu. Bisa, bisa. Oke. Saya langsung jawab ya pertanyaan dari Messi tadi. Jadi, apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari penelitian primer dan sekunder ini ya? Saya jelaskan dulu ciri-ciri dari penelitian primer ya. Jadi, penelitian primer ini dia bertujuan untuk sebenarnya yang hampir sama dengan penelitian yang biasa ya. Jadi, dia punya perumusan masalah, kemudian ada tujuan dan hipotesis, kemudian di situ juga ada rancangan penelitian, kemudian rancangan penelitiannya juga dibagi menjadi dua, ada observational, ada eksperimen. Kemudian di situ juga di metode penelitiannya dipaparkan bagaimana cara menentukan rencana pelaksanaannya, baik dalam bentuk sasaran, waktu, kemudian lamanya penelitian, lokasi pelaksana, dan cara pengumpulan datanya. Ada pun isi dari penelitian primer ini. Ini dia isinya adalah, dia mencatat hasil pengamatan dengan memenuhi persyaratan ketepatan, ketelitian, dan rencana pengolahan data. Kemudian yang kedua, kemudian yang kedua memilih metodologi. Kemudian yang kedua, kita harus memilih metodologi analisis data, baik secara deskriptif maupun analisis. Yang terakhir adalah kita menyusun laporan akhir atau hasil penelitian yang kita lakukan. Ada pun untuk penelitian sekunder. Untuk penelitian sekunder ini, dia merupakan penelitian dari hasil pengamatan atau data yang telah ada dalam bentuk-bentuk tertentu. Kemudian penelitian tidak dapat mempengaruhi proses pencatatan dan pengumpulan hasil-hasil pengamatan. Lebih memperhatikan cara-cara analisisnya, dan perlu dipersoalkan derajat validitas dan reliability-tasnya. Ini mungkin mirip-mirip dengan penelitian yang tadi dijelaskan oleh Pak Ridwan, penelitian ke arah farmasi sosial. Jadi ini penelitian sekunder, ini penelitian yang memang dia sudah memakai data-data yang sudah ada. Mungkin berasal dari, kalau tadi itu dia pasien diabetes melitus, jadi ini mungkin kita bisa pakai reka medik dari pasien diabetes melitus. Kalau penelitian primer, berarti kita baru pertama kali mengambil data. Jadi belum ada data sebelumnya. Jadi plus-manage-nya itu pasti ada. Kalau penelitian primer, mungkin data yang kita dapatkan itu masih, karena belum ada sebelumnya datanya, maka data yang kita periluai ini adalah data original. Sedangkan kalau untuk penelitian yang sekunder, ini data yang kita dapatkan berasal dari data-data yang sudah ada. Jadi kita tidak bisa mengganggu-gugat hasil dari penelitian akhirnya. Itu mungkin yang saya bisa jelaskan, perbedaan dari penelitian primer sama sekunder. Kemudian yang pertanyaan dari Filzana, apakah penelitian untuk obat dan kosmetik itu dia melalui uji klinik pasien 1, 2, 3, dan 4? Jawabannya iya. Jadi tadi saya sudah jelaskan di awal-awalnya bahwa baik obat maupun kosmetik, kalau misalkan dia masih dalam bentuk produk baru, produk baru dan belum pernah dipakai sebelumnya atau belum ada izin edarnya, maka untuk memenuhi agar obat dan kosmetik tersebut bisa dijual di pasaran dan keamanannya bisa dipertanggungjawabkan, maka dia harus melalui uji klinik tadi. Uji klinik yaitu yang 4 pasien tadi, yaitu pasien 1, 2, 3, dan 4. Ya mungkin itu saja jawaban dari saya, saya kembalikan ke moderator. Baik. Baik, untuk Messi bisa didengar jawabannya, Dek? Jadi untuk pertanyaan dari Messi, kelebihan dan kekurangan penelitian primer dan sekunder, sudah dijelaskan tadi bahwa kekurangan primer ini belum ada data penelitian sebelumnya, sehingga data yang diperoleh itu dia original. Kemudian yang sekunder, ini berasal dari data-data yang sudah pernah ada dengan melakukan penelitian sebelumnya, jadi kita tidak bisa merubah. Kemudian untuk saudari Silzana, yang pengujian obat dan kosmetik itu sama-sama melewati 4 pasi, di mana sudah dijelaskan tadi, sebelum produk kita dipasarkan, baik itu obat maupun kosmetik, dan pangan sebelumnya harus diuji klinik dulu, biar diketahui efektivitas dan apakah sediaan ini bisa dipasarkan atau tidak aman, tidak digunakan. Kemudian saya lanjut pada pertanyaan selanjutnya yang ditujukan kepada pemateri kita yang kedua, Bapak Bayi Artur Ridwan, pertanyaannya dari saudari Fulzana, bagaimana Pak Ridwan, bisa dijawab sekarang atau? Ya, tadi ada dua pertanyaan, yang Sultan, siapa tadi? Sultan sama? Oh, sama Sultan Uho, iya, sama Sultan. Pertanyaannya sudah bisa dijawab, Pak? Jadi, saya jawab dulu yang pertanyaan dari Sultan, ya. Jadi, untuk melakukan uji validasi atau validitas dan releabilitas dari WSNR yang kita gunakan itu, kalau untuk uji validitas, itu bisa kita gunakan dengan pengujian statistik yang biasa disebut. ujianya disebut juga dengan uji product moment. Jadi, kalau kita bisa ukur validitasnya, berarti kecermatan dan kekuatan dari alat ukur ini bisa kita bertanggung jawabkan dan bisa menjawab apa yang akan kita teliti. kalau untuk releabilitas, itu berkaitan dengan bagaimana WSNR ini bisa kita gunakan misalnya secara berulang. Jadi, tidak hanya satu kali penelitian saja. Bisa kita lakukan di waktu yang berbeda dengan hasil yang tidak berbeda. Nah, untuk metode pengujian dari releabilitas ini bisa kita lakukan dengan tes ulang, tes-tes ulang. Jadi, tes-tes ulang ini, tes-retes, tes ulang. Nah, WSNR yang kita berikan kepada responden, itu kita berikan lagi di waktu yang berbeda dengan WSNR yang sama. Apakah jawabannya masih sama atau tidak. Nah, ini nanti kemudian kita hitung persentasenya. Apakah tingkat kemiripannya dari hasil perhitungan itu hampir sama. Kalau misalnya jauh berbeda, berarti perlu perbaikan lagi item-item dari WSNR yang kita gunakan atau daftar pertanyaan. Apa saja yang perlu kita rombak. Nah, untuk selain tes-retes, ada juga kemudian yang bisa kita gunakan seperti misalnya rombak alfa. Itu bisa kita lakukan secara statistik. Kira itu untuk pertanyaan dari Sertan. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Sertan Zanaya. Bagaimana kita bisa menentukan dari penelitian kita ini, desain penelitian. Tadi yang saya bahas adalah bagaimana desain kita mengambil sampel dan samplingnya. Nah, kita sesuaikan saja dengan bagaimana kita merumuskan masalah itu. Apakah misalnya tadi ada memilihat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan outcome klinik. Jadi kira-kira apa yang dibutuhkan untuk menjawab perumusan masalah. Apakah ada pengaruh untuk menjawab kritis. Misalnya ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan outcome klinik atau tidak. Di sini kita bisa lihat, berarti sampelnya kita yang menjadi populasinya adalah pasien diabetes. Bukan di luar dari itu, berarti tidak masuk dalam populasi. Nah, dan ini samplingnya. Nah, dari teknik random sampling atau non-random itu kalau misalnya tadi sudah bisa kita kategorikan misalnya di puskesmas ini. pasien puskesmas ini. Misalnya dari satu kabupaten ada beberapa kecamatan. Di kecamatan itu misalnya tiap kecamatan ada satu puskesmas. Bisa kita pakai tahapan mulai dari multistage. Terus kemudian pengambilan sampelnya. Nah, kan kita sudah tahu bahwa tipe diabetes yang akan kita teliti. Jadi, misalnya ada dalam desainnya kita juga ada kita batasi dari kriteria inklusi atau kita eksklusinya. Jadi, tergantung dari bagaimana kita merumuskan masalah, terus kita harus. bisa membayangkan penelitian ini saya lakukan seperti ini. Target yang menjadi sampel penelitian kita ini apa yang cocok. Misalnya, itu peneliti desain random sampling, atau non-random sampling aksidental. Kalau misalnya aksidental, untuk misalnya kita melihat hubungan tadi dengan hubungan tingkat pengetahuan diabetes dengan otom klinik, nah aksidental tidak cocok. Karena kita tidak tahu apakah pasien yang kita temui itu mengalami ini atau menderita diabetes atau tidak. Jadi, kita sesuaikan dengan bagaimana perumusan masalah kita, terus kita turunkan ke bagaimana desainnya pengumpulan datanya sampai dengan analisis datanya. Jadi, dari awal itu. Jadi, itu saja mungkin mudah-mudahan bisa dipahami dari apa yang bisa saya sampaikan. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban dari Pak Ridwan. Pertama yang ditujukan untuk Pak Ridwan dari Sultan, bahwa bagaimana kita bisa tahu apakah questioner yang kita punya itu valid ataupun tidak. Nah, untuk uji validitasnya ini bisa diuji statistik seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Ridwan, bahwa uji validitas bisa kita uji melalui uji statistik. Kemudian, untuk reliability ini berkaitan dengan questioner yang dibuat, apakah bisa digunakan kembali atau tidak dengan menggunakan metode pengujian tes ulang. Kemudian, untuk saudari Filzana, pertanyaannya tentang pemilihan random sampling dan non-random sampling. Ini bisa disesuaikan dengan rumusan masalah yang ada. kemudian target penelitian yang menjadi sampel penelitian yang akan nanti dijadikan sebagai judul penelitiannya. Baik, untuk sesi tanya-jawab, saya cukupkan sampai tiga pertanyaan saja berhubung waktu sudah akan memasuki waktu maghrib. jadi, untuk webinar diskusi serial 2, saya nyatakan sudah usai. Kita dapat bergabung kembali pada besok hari di waktu yang sama dengan webinar chapter 3, dengan judul, dengan topik, dengan topik fundamental of drug evaluation technique in pharmacology. Pemateri atau narasumber yang akan kami hadirkan besok adalah Ibu Apotekar Fatma Sari Siharis S.Fam M.Fam dan Ibu Apotekar di Kehartianti Lolok S.Fam M.Fam. Baik, secara singkat, saya akan mereview semua hasil diskusi kita kali ini, bahwa jika adik-adik bisa mendapatkan gambaran apakah adik-adik ingin melakukan penelitian eksperimental maupun observasional. Jadi, tadi uji eksperimental sudah disampaikan oleh Ibu Rani tentang uji klinik, sementara untuk observasional atau deskriptif, bisa adik-adik nonton ulang dari materi Pak Bay Arthur dengan judul gambaran penelitian farmasi, sosial, dan administratif. Baik, saya rasa adik-adik mungkin memiliki minat untuk penelitian, kedua penelitian ini. Saya cukupkan sampai sekarang. Terima kasih atas waktunya kepada Ibu Ketua Prodi, Ibu Apotekar Wode Yulia Sri dan Ibu Kepala Lab Apotekar Musifaya yang berlaku juga atau sebagai ketua panitia. webinar akan dilanjutkan besok hari di waktu yang sama. Terima kasih atas partisipasi dari peserta maupun narasumber. Saya tutup, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah, Wabilahi Taufiq, Wa Hidayah, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih atas 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 Terima kasih atas